Perayawan Lembah Wilis Jelit 32. Sesungguhnya, di antara ilmu-ilmu yang dimiliki Endang Pati Broto, ilmu pukulan gelap musti amatlah hebat. Akan tetapi bagi Setia Ningsih, Aji Petit Nogonya lebih hampuh karena sejak kecil ia telah dilatih ibunya dengan Aji pukulan ini, sedangkan Aji gelap musti hanya ia pelajari beberapa tahun saja ketika ia tinggal bersama Ayunanya. Kalau tiga orang yang pertama kali direbohkan dengan gelap musti tadi hanya merasa kepalanya pecah dan sukar dapat bangkit kembali, adalah dua orang korban Aji Petit Nogo ini tak mungkin dapat hidup lagi karena mengalami gegar otak yang amat hebat. Pada saat yang hampir bersamaan, Pangeran Panji Segit juga sudah berhasil memukul roboh seorang pengeroyok dengan tulang pundak remuk, dan membanting seorang pengeroyok lain sehingga kedua orang itu pun tidak mampu bertanding lagi. Wah, kiranya kalian juga memiliki sedikit kepandaian bentak Gagak Kroda, benar-benar terkejut karena tak disangkanya sama sekali bahwa suami istri itu akan dapat merobohkan tujuh orang anak buahnya, terutama istri Pangeran itu yang telah merobohkan lima orang sedemikian mudahnya. Majulah, Gagak Kduipa dan Gagak Kroda. Inilah setia ningsih dan ketahuilah bahwa aku adalah adik kandungan dang pati beroto. Suami Ayundaku, Pangeran Panji Rawit tewas oleh para prajurit jenggala sendiri, dan kini suamiku, juga seorang pangeran jenggala, kini hendak ditangkap oleh prajurit-prajurit jenggala sendiri. Akan tetapi, kalian hanya akan dapat melakukan hal itu melalui mayatku. Benar ucapan Ayunda Endang Pati Beroto bahwa di jenggala banyak terdapat iblis-iblis menyamar sebagai ponggawa kerajaan setia ningsih biasanya pendiam dan tidak banyak cakap, akan tetapi kini kemarahannya memuncak ketika ia melihat suaminya hendak diganggu orang. Mendengar disebutnya nama Endang Pati Beroto, kedua orang pentolan gagak serayu itu saling pandang dengan metel, terbelalak dan muka berubah. Tentu saja mereka sudah mendengar akan kehebatan sepak terjang wanita sakti yang bernama Endang Pati Beroto dan kini mereka berhadapan dengan adik kandung wanita sakti itu. Pantas saja tandangnya begini hebat. Selama, petualangan mereka, dua orang bersaudara ini baru satu kali berhadapan dengan orang yang sakti dan yang telah merobohkan mereka, bahkan telah menghancurkan kesatuan lima gagak serayu sehingga tiga orang adik mereka roboh tewas, yaitu Tejolak Sono. Dan mereka sudah mendengar bahwa Endang Pati Beroto memiliki kedikdayaan yang setingkat dengan Tejolak Sono. Maka begitu mendengar bahwa gadis yang cantik jelita dan berkulit kuning langsat, yang menjadi istri pangeran Panji Segit ini adalah adik kandung Endang Pati Beroto, tentu saja mereka terkejut dan gentar. Gagak Dwi Padan Gagak Kroda, kenapa kalian tidak lekas menangkap dua orang ini? Perlukah aku melaporkan kepada Gusti Pangeran Kukutan bahwa kalian jerih terhadap seorang gadis terdengar? Merecekelwi Sang Koro berkata mengejek. Mendengar ini, dua orang kakek tinggi besar itu menjadi merah mukanya. Mereka hanya terkejut mendengar disebutnya Endang Pati Beroto, akan tetapi tentu saja mereka tidak takut menghadapi pangeran muda itu dan istrinya yang hanya merupakan seorang gadis muda. Serempak mereka berdua lalu menerjang maju dengan suara gerengan mereka. Karena maklum bahwa suami istri muda itu memiliki ilmu kepandayan yang tak boleh dipandang ringan, maka Gagak Dwi Padan sudah mengerjakan bedok atau pedangnya yang panjang dan kuat itu untuk menerjang setia ningsih, sedangkan Gagak Kroda sudah menubruk pangeran Panji Said untuk menggelut dan menangkapnya. Perintah yang mereka terima adalah menangkap pangeran Panji Sigit, maka tentu saja mereka tidak berani membunuh pangeran ini. Karena ini, maka Gagak Kroda yang kuat dan kebal tubuhnya itulah yang menghadapi pangeran Panji Sigit dengan tangan kosong, adapun Gagak Dwi Padan menerjang setia ningsih dengan senjata tajam untuk merobohkannya, kalau perlu membunuhnya. Membunuh wanita ini tidak menjadi larang bagi mereka. Dua orang kakek itu adalah kepala-kepala perampok yang semenjak muda sudah berkecimpung dalam dunia kekerasan. Mereka dahulunya menjadi pimpinan gerombolan Gagak Serayu dan selain kepandayan mereka cukup tinggi, juga pengalaman mereka dalam bertempur sudah matang. Apalagi semenjak kesatuan mereka, lima Gagak Serayu dihancurkan oleh Tejolak Sono dan tinggal mereka berdua yang hidup, dua orang ini sudah megembleng dirinya lebih rajin lagi dan kini mereka merupakan lawan yang tangguh bagi suami istri muda itu. Apalagi pangeran Panji Sigit yang biarpun sejak kecil mempelajari olah keperajuritan, namun tidaklah sesakti setia ningsih yang memang terlahir dalam keluarga sakti. Pangeran ini yang mempergunakan kerisnya, didesak hebat oleh Gagak Kroda yang tandangnya seperti Seng Raksasa Kumbokarno, menubruk sambil menggereng, kedua lengannya yang besar panjang berbulu itu menyambarnya ambar dengan cengkeraman-cengkeraman kuat, kalau tubrukannya dilakan sehingga tubuhnya terdorong ke depan, ia terus menggulingkan tubuhnya dan sambil bergulingan ini ia mengejar terus hendak menangkap kaki pangeran muda itu. Pangeran Panji Sigit terdesak hebat dan menjadi agak ngeri dan jijik melihat Kero berkelahi yang tidak pakai aturan ini. Beberapa kali ujung kerisnya berhasil mencium kulit lawan, bahkan dua kali ia berhasil menusuk dada kanan dan lembung kiri, akan tetapi tusukan kerisnya mental, seolah-olah ia menusuk segumpal karet tebal yang amat tulet dan keras. Tentu saja pangeran ini terkejut sekali dan maklum bahwa lawannya memiliki kekebalan yang amat kuat, maka ia berlaku hati-hati sekali dan menunjukkan serangan kerisnya pada bagian-bagian yang berbahaya dan tidak dilindungi kekebalan. Namun, ia tidak diberi kesempatan karena gagak Kero sudah mendesaknya dengan rangsekan bertubi-tubi dan pangeran ini pun maklum bahwa sekali tubuhnya kena dicengkeram jari-jari tangan yang sebesar buah pisang Ambon itu, tentu sukar baginya untuk dapat meloloskan diri. Maka ia kini hanya mengandalkan kelincahan gerak tubuhnya untuk menghindar dengan loncatan ke sana kemari dan karena tubuh gagak Kero yang tinggi besar itu tidak dapat bergerak segesit dia, maka untuk sementara waktu pangeran Panji Segit masih dapat bertahan. Pertandingan antara Setia Ningsih melawan Gagak Dwipa lebih hebat lagi karena Gagak Dwipa sepak terjangnya dalam penyerangan tidak seurti Gagak Kero yang berusaha menangkap hidup-hidup pangeran Panji Segit. Gagak Dwipa yang mempergunakan pedangnya berusaha untuk mengalahkan wanita muda yang sakti Mandraguna itu dengan bacokan-bacokan dan tusukan-tusukan mematikan. Akan tetapi Setia Ningsih yang memegang keris melakukan perlawanan gigih dan gerakan-gerakannya amat cepat memusingkan kepala Gagak Dwipa. Setiap serbuan pedang dapat dihilangkan atau ditangkis dengan tenaga yang kuat, dan di samping membalas dengan tusukan kerisnya, juga tangan kiri Setia Ningsih kadang-kadang mengirim pukulan-pukulan sakti yang amat ampuh. Biarpun pukulan tangan kiri belum ada yang mengenai tubuh Gagak Dwipa, akan tetapi angin pukulannya itu saja sudah membuat Gagak Dwipa terdesak dan kadang-kadang terhuyung mundur. Sayang bahwa perhatian Setia Ningsih terpecah kepada pertandingan suaminya. Ia tahu bahwa suaminya terdesak oleh lawannya, maka kadang-kadang ia meninggalkan Gagak Dwipa yang sedang terhuyung, menggunakan kesempatan itu untuk menerjang ke arah Gagak Kroda yang sudah mendesak suaminya. Inilah yang menyebabkan Gagak Dwipa belum juga dapat dikalahkannya. Pangeran Panji segit makin terdesak. Gagak Kroda terlalu kebal dan kuat sehingga tusukan kerisnya tidak melukai kulit raksasa itu. Dengan penasaran dan juga marah karena istrinya yang terpaksa membantunya itu kadang-kadang bahkan terancam keselamatannya oleh Gagak Dwipa, pangeran ini berseru keras dan membalas serangan lawan dengan menunjukkan kerisnya ke arah mata. Kemarahan pangeran ini memperlipat gandakan kekuatannya sehingga sesaat lamanya Gagak Kroda terdesak dan mundur karena matanya selau terancam ujung keris yang runcing. Juga Setia Ning Sih menjadi marah karena kegelisahannya melihat suaminya yang terdesak. Biarpun belum sempurna karena hawa sakti di tubuhnya belum kuat benar, Setia Ning Sih pernah belajar aji kesaktian yang hebat dari Endang Pati Broto, yaitu Pekik Sakti Sardulo Bayrowo. Mulailah ia mengeluarkan Pekik Sakti ini dan suaranya membuat Gagak Dwipa menjadi terkejut sekali dan ketika ia terhuyung, tamparan tangan kiri Setia Ning Sih mampir di pundaknya, membuat tubuh raksasa ini terpelanting. Kalau saja pada saat itu Pangeran Panji Sigi tidak sedang terdesak dan Setia Ning Sih mengirim serangan susulan, pasti Gagak Dwipa akan terpukul tewas. Akan tetapi kembai Setia Ning Sih meloncat ke arah lawan suaminya, dengan Pekik Pendek-pendek melengking tinggi ia menerjang Gagak Kroda. Sebuah tamparan tangan kirinya mengenai dada kanan Gagak Kroda. Tubuh raksasa ini amat kebal, apalagi dadanya yang setiap hari sarapan bacokan golok dan tusukan ujung tombak. Tadipun tusukan-tusukan keris di tangan Pangeran Panji Sigi tak pernah dapat menggores kulit dadanya. Akan tetapi kini kena diserempet tamparan petit nogo tangan kiri Setia Ning Sih, raksasa ini mengadu dan terhuyung ke belakang sambil memegang dadanya yang serasa panas terbakar. Akan tetapi pada saat itu, terdengar suara terkekeh dan bagaikan menyambarnya halilintar, tampak sinar hitam seperti ular hidup menyambar ke arah kepala Setia Ning Sih. Wanita muda ini terkejut sekali karena hawa pukulan yang keluar dari sinar hitam ini amat kuatnya. Ia menangkis dengan kerisnya, terdengar suara nyaring dan kerisnya terpental dari tangannya. Setia Ning Sih memekik nyaring, pekik sardulo bairowo, tubuhnya mencelat ke samping ketika sinar hitam itu terus mengejarnya. Alangkah kagetnya ketika ia melihat bahwa sinar hitam itu adalah tongkat di tangan kakek yang berpakaian pendeta dan bernama Ceklwi Sangkoro. Kiranya kakek itu seorang yang amat sakti. Hatinya penuh kekhawatiran, apalagi ketika ia melirik dan melihat betapa suaminya kini telah kena diringkus oleh kedua lengan gagak keroda yang amat kuat. Suaminya meronta-ronta namun tak dapat terlepas. Tentu suaminya dikalahkan karena pengeroyokan gagak keroda dan gagak duipas lagi dia terdesak sinar hitam itu. Karena kini ia mengerahkan perhatian kepada suaminya, ketika tiba-tiba sinar hitam kembali menyambar, Setia Ning Sih agak terlambat melompat dan pundaknya kena diserempet tongkat tular, membuat wanita ini terhuyung. Dan pada saat itu gagak duipas sudah melompat maju dan mengirim tusukan dengan pedangnya ke arah dada Setia Ning Sih, tusukan yang agaknya sukar untuk dapat ia hindarkan dalam keadaan terhuyung seperti itu. Pada saat yang amat gawat bagi keselamatan pangeran Panji Sigit dan Setia Ning Sih itu, tiba-tiba terdengar pekek melengking tinggi yang hampir sama dengan pekek Setia Ning Sih akan tetapi jauh lebih kuat dan sebuah lengan yang halus melayang, menampar ke arah kepala gagak duipa. Angin pukulannya amat kuat sehingga gagak duipa terkejut bukan main. Namun bekas pimpinan gagak serayu ini cepat menarik kembali pedangnya yang tadi menusuk Setia Ning Sih dan terus ia babatkan ke atas menangkis lengan halus itu. Krak pedang itu patah menjadi tiga potong bertemu dengan tangan puspor ini yang mengandung tenaga mujijat petit Nogo, bahkan tangan itu masih dapat mendorong pundak gagak duip yang terpental ke belakang. Setia Ning Sih hanya sekelebatan saja melihat datangnya seorang wanita cantik yang menolongnya, akan tetapi pada saat itu perhatiannya terpusat kepada suaminya, maka tubuhnya berkelebat ke depan dan tangannya menampar ke arah gagak kroda yang masih mendekat tubuh suaminya yang tak mampu bergerak. Gagak kroda yang maklum akan keampuhan pukulan Setia Ning Sih, yang tadi membuat dadanya terasa seperti pecah, cepat melepaskan dekapannya dan menjatuhkan diri ke belakang lalu bergulingan menjauh sehingga ia terbebas daripada pukulan maut. Dua orang saudara gagak itu benar-benar amat kuat. Mereka sudah bangkit lagi dan bersiap-siap. Akan tetapi pada saat itu, dua orang wanita yang sama muda sama cantik kerupawan, akan tetapi sama-sama ganas dan penuh kemarahan telah menerjang mereka dan keduanya mengeluarkan pekik-pekik melengking yang dasyat. Gagak kroda menjadi pucat ketika ia melihat Setia Ning Sih menerjangnya dengan tamparan-tamparan sakti, dan ia berusaha mengelak dan menangkis sambil terhuyung mundur. Di lain pihak, gagak duipa juga merasa ngeri ketika melihat wanita muda yang cantik dan berkulit hitam manis itu sambil tersenyum-senyum manis sekali menerjangnya dengan tamparan yang seolah-olah menghembuskan api kawah gunung romo. Yang membuat kedua orang raksasa ini merasa ngeri adalah pekik-pekik melengking yang keluar dari mulut mereka. Kedua orang tokoh serayu ini mundur-mundur dan wajah mereka membayangkan ketakutan hebat. Cekelwi Sangkoro yang melihat para pembantunya terdesak dan terancam, segera berkelebat maju dengan tongkat hitamnya, akan tetapi pada saat itu, berkelebat bayangan orang dan seorang pemuda tampan gagah perkasa yang datang bersama wanita cantik itu telah berdiri menghadapinya sambil tersenyum-senyum. Pendeta palsu, dua orang kawanmu itu adalah laki-laki raksasa yang melawan dua orang wanita muda, sesungguhnya mereka itu sudah tak tahu malu sekali. Masa masih akankah bantu lagi? Engkau ini pendeta dukun lepus sungguh tak tahu malu. Cekelwi Sangkoro adalah muriduasi bagas pati yang amat sakti, tentu saja menjadi marah dan tidak memandang sebelah metu kepada pemuda ini. Ia menyeringai, memperlihatkan mulut tompong dan berkata, Hem, biarlah kubunuh engkau lebih dulu sebelum menundukkan dua orang wanita galak itu sambil berkata demikian. Cekelwi Sangkoro berteriak keras dan tongkatnya menyambar, berubah menjadi sinar hitam yang amat kuat dan cepat gerakannya. Akan tetapi Joko Pramono, pemuda itu, dengan mudah mengelak sambil mengejek, Luput. Engkau ini pendeta manakah rambutmu sudah penuh uban akan tetapi kau biarkan panjang terurai dan mengkilap oleh minyak, tanda bahwa pada lahirnya engkau sudah tua bangka, akan tetapi hatimu masih ingin bersolek. Badanmu kurus kering seperti cecak mati pada usia tua, akan tetapimu kamu menyinarkan nafsu duniawi, Jubahmu kuning berhiaskan benang emas akan tetapi kakimu telanjang, tanda bahwa engkau suka akan kemuliaan dan kemewahan akan tetapi tidak tahu akan tata susilah seorang pendeta. Bicaramu seperti pribumi akan tetapi hidungmu seperti kakak tua, tanda bahwa engkau bukanlah orang tanah Jawa. Eh, dukun lepus, engkau siapa dan orang mana muka kakek itu memang kemerahan, akan tetapi sekarang menjadi lebih merah karena marah. Bocah bermulut lancang. Mampuslah di tangan Cikelwi Sangkoro bentaknya sambil menyerang kembali, menusukan tongkatnya ke arah tenggorokan Joko Pramono. Namun kembali pemuda ini miringkan tubuh dan dari samping tangannya menangkis. Plak Cikelwi Sangkoro terkejut bukan main dan mengeluarkan teriakan nyaring karena tongkatnya itu terpukul miring dan telapak tangannya menjadi perih. Hal ini hanya menandakan bahwa pemuda itu memiliki hawa sakti yang luar biasa kuatnya. Sungguh sukar dipercaya bahwa seorang pemuda yang usianya paling banyak 22 tahun itu dapat menangkis tongkatnya sampai miring. Heh keparat, rasakan kesaktian ku katanya dan kini ia memutar tongkatnya seperti kitiran sehingga tongkat itu berubah menjadi sinar hitam yang bergulung-gulung dan membentuk lingkaran lebar. Dari dalam lingkaran ini menyambar keluar hawa pukulan yang mengandung daya ampuh dan berbawa mis, tanda bahwa pukulan ini adalah aji kesaktian yang mengandung hawa beracun. Dukun keji Joko Pramono berseru keras sekali dan tubuh pemuda ini agak merendah, setengah berjongkok, kemudian ia mendorongkan kedua tangannya ke depan. Itulah aji pukulan cantuk kosakti yang menjadi ilmunya yang khas. Bukan main dasyatnya dorongan ini dan Joko Pramono mempergunakannya karena maki um bahwa lawannya tak boleh dipandang ringan. Augah tanda seru tubuh pendepak itu terlempar ke belakang seperti disambar angin puyuh. Biarpun ia berusaha untuk mempertahankan diri dengan tongkat yang ia dorong-dorongkan ke tanah, tetap saja ia terjengkang dan dari mulutnya menyembur darah segar. Ceklwe Isangkoro yang sudah banyak pengalamannya itu maklum bahwa ia berhadapan dengan seorang pemuda yang benar-benar luar biasa, maka cepat ia merogoh sakunya dan melarikan diri secepat kedua kakinya mampu meloncat. Dukun lepus hendak lari kemana Joko Pramono meloncat pula melakukan pengejaran. Pangeran Panji Sigit yang menonton sepak terjang Joko Pramono menjadi kagumpukan main. Akan tetapi kini pemuda perkasa itu mengejar si pendeta yang melarikan diri, maka kembali ia memperhatikan sepak terjang istrinya dan wanita muda itu yang tadi membuatnya bengong-terlongong. Dua orang wanita itu seperti dua orang kembar, sama-sama tangkas dan dasyat, sama-sama mengeluarkan pekik, dan pukulan-pukulan mereka adalah Aji Petit Nogo yang sudah ia kenal gerakannya. Akan tetapi ia dapat menilai bahwa hawa pukulan Aji Petit Nogo wanita hitam manis itu jauh lebih kuat daripada istrinya. Ia melihat betapa dua orang kakek itu kini melakukan perlawanan hanya untuk mempertahankan nyawa. Beberapa kali mereka terpelanting hanya terkena hawa pukulan Petit Nogo, bergulingan dan berusaha lari. Namun selalu lawannya telah menantinya untuk menyambut dengan pukulan lain. Gagak Kroda sudah tak dapat tahan lagi menghadapi desakan-desakan Setia Ningsih. Ia hendak melarikan diri, namun Setia Ningsih yang marah sekali melihat betapa suaminya tadi terancam bahaya di tangan kakek ini, menyambutnya dengan ukulan-pukulan dasyat. Ketika untuk kesekian kalinya Gagak Kroda berusaha menangkap tangan wanita itu untuk digelutnya, untuk dihancurkan dengan kedua lengannya yang kuat, Setia Ningsih sengaja membiarkan pergelangan tangan kirinya ditangkap. Pangeran Panji Sigit menahan teriakan kaget melihat istrinya dapat ditangkap lengannya, akan tetap pada saat itu terdengar suara prak di susul robohnya tubuh Gagak Kroda yang pecah kepalanya terkena tamparan tangan kanan Setia Ningsih. Prak pada detik berikutnya, Gagak Dwi Pa juga roboh dengan kepala remuk terkena tamparan tangan Puspor ini. Kiranya tadi Setia Ningsih sengaja membiarkan tangan kirinya tertangkap lawan sehingga ia dapat kesempatan untuk melancarkan tamparan Petit Nogo dari dekat yang akibatnya memecahkan kepala Gagak Kroda. Adapun Puspor ini agaknya hendak menjaga perasaan saudaranya sehingga ia sengaja menanti dan baru menurunkan tangan maut kepada Gagak Dwi Pa setelah Setia Ningsih berhasil merobohkan lawannya. Bagus sekali. Kalian telah berhasil. Sayang dukun lepus itu tak dapat tertangkap. Ia menghilang menggunakan asap hitam, si keparat ucapan ini keluar dari mulut Joko Pramono yang sudah tiba kembali dengan tangan kosong. Tadi ia mengejar Cikelwi Sang Koro, akan tetapi tiba-tiba kakek pendeta itu membanting beberapa buah benda yang meledak dan menimbulkan asap hitam tebal sehingga Joko Pramono yang khawatir kalau-kalau asap hitam itu beracun, cepat menghindar dan setelah asap membuyar, ia telah kehilangan jejak pendeta itu. Akan tetapi hanya pangeran Panji Segit yang memandang dan memperhatikannya, karena Pusporini dan Setia Ningsih yang kini berdiri saling pandang dan merasa seperti dalam mimpi, dengan wajah penuh keharuan dan air mata menitik turun melalui pipi mereka yang masih kemerahan karena pertempuran tadi, tidak memperhatikan hal lain di sekeliling mereka. Yunda Setia Ningsih Dinda Pusporini dua orang wanita muda itu berlari maju dan saling menubruk, berpelukan dan menangis penuh kebahagiaan dan keharuan. Pangeran Panji Segit dan Joko Pramono hanya berdiri memandang. Mereka ini dapat merasakan keharuan yang menguasai kedua orang wanita yang mereka cinta itu, maka mereka hanya menonton saja, bahkan Joko Pramono yang biasanya gembira itu pun tak berani membuka mulut. Setelah keharuan mereka merda, dua orang wanita itu lalu melepaskan rangkulan, saling berpandangan dengan mulut tersenyum akan tetapi mata masih berlinang air mata. Barulah Joko Pramono membuka mulut dengan suara gembira. Pusporini, apakah hengka sudah lupa kepadaku? Mengapa aku tidak diperkenalkan mereka semua tersenyum? Ucapan Joko Pramono yang mengandung kegembiraan itu sekaligus membuyarkan keharuan yang mencekam dan menimbulkan kegembiraan yang timbul dari kebahagiaan perempuan itu. Ayunda Setia Ningsih, dia ini adalah saudara seperguruanku, namanya Joko Pramono. Sebetulnya bukan orang lain karena dia adalah keponakan mendiangki adi broto ayah Ayunda Ayu Chandra, oh oh. Setia Ningsih terkejut juga akan tetapi melihat betapa pandang mata pemuda tampan itu periang dan sama sekali tidak membayangkan permusuhan, hatinya menjadi lega. Tentu saja Setia Ningsih sudah tahu akan riwayat keluarganya dan tahu bahwa di antara keluarganya dan keluarga Ayu Chandra pernah terjadi pertentangan yang hebat, bakal badai laut selatan. Engka sudah tahu, dia ini Ayunda Setia Ningsih, kakak tiriku, adik kandung Ayunda Endang Pati Broto. Pusporini melanjutkan perkenalannya kepada Joko Pramono yang segera menjura dengan hormat kepada Setia Ningsih. Dan ini adalah suamiku, Pangeran Panji Segit dari Jenggala. Setia Ningsih memperkenalkan suaminya kepada dua orang muda itu, kemudian sambil menoleh kepada suaminya ia berkata, Kakang Mas, ini adalah adikku Pusporini yang sering ku ceritakan, sungguh tak terduga dapat kita jumpai di sini. Malah, bersama saudara seperguruannya menjadi penolong kita, sebagai orang-orang yang mengerti akan tata susila, Joko Pramono dan Pusporini berlutut dengan hormat dan hendak mengaturkan sembah, akan tetapi Pangeran Panji Segit cepat-cepat membangunkan mereka dan berkata, Ah, harap jangan banyak menggunakan peradatan. Kita adalah orang-orang sendiri, keluarga sendiri. Bahkan kami berdua yang merasa bersyukur dan berteima kasih kepada Andika yang telah menyelamatkan nyawa kami daripada ancaman bahaya maut, kemudian memandang kesekelilingnya. Gagak Kroda dan Gagak Wipa telah menjadi mayat, dan bukan hanya dua orang itu saja, bahkan tujuh orang prajurit pengawal yang tadi ia robohkan bersama istrinya telah tewas. Ia menghela nafas dan berkata, Mari kita mencari tempat yang bersih dan di sana kita bercakap-cakap, mereka berempat meninggalkan tempat yang mengerikan karena penuh mayat orang itu, memasuki hutan dan berhenti di bagian hutan yang bersih dan teduh, juga sinar bulan dapat menerangi tempat itu karena pohon-pohonnya tidaklah amat rapat. Mereka berempat duduk di atas akar-akar pohon, kemudian dengan gembira mereka bercakap-cakap menuturkan riwayat masing-masing. Sebetulnya yang bicara hanya dua orang wanita itu yang menceritakan pengalaman masing-masing semenjak mereka berpisah, sepuluh tahun yang lalu ketika Setia Ningsih diajak pergi meninggalkan selo penangkep oleh Hendang Pati Broto. Ketika Setia Ningsih menceritakan keadaan keluarga mereka, apalagi ketika menceritakan betapa ibu Puspol Rini, yaitu Roro Luhito, tewas di tangan musuh yang mengepung selo penangkep, Puspol Rini menjerit lirih dan terguling pingsan. Tiga orang itu menjadi terharu dan sibuk. Sambil menangis Setia Ningsih memeluk tubuh Puspol Rini, mengguncang-guncangnya dan memanggil-manggil namanya. Pangeran Panji Sigit hanya menarik napas panjang dan berdiam diri karena ia maklum bahwa dalam keadaan seperti itu dia tidak dapat berdaya. Joko Pramono merasa kasihan sekali kepada gadis yang dicintanya, maka ia berjongkok dan berbisik kepada Setia Ningsih, perkenankanlah saya menyadarkannya. Setia Ningsih maklum akan kesaktian pemuda teman adik tirinya itu, maka ia lalu melepaskan Puspol Rini lalu mundur. Bersama suaminya ia melihat Joko Pramono menyentuh punggung Puspol Rini, menekannya dan menempelkan telapa tangan kini ke ubun-ubun gadis itu. Puspol Rini mengeluarkan rintihan perlahan lalu membuka matanya dan bangkit duduk. Begitu melihat Joko Pramono, lalu terseduh dan merangkul, mulutnya menjerit lirih, Joko Pramono terharu, mengelus rambut kepala gadis yang dicintanya itu. Dalam keadaan berduka seperti itu, Puspol Rini tanpa disadarinya jelas memperlihatkan perasaan hatinya kepada Joko Pramono sehingga Setia Ningsih dan Pangeran Panji Sigit memaklumi keadaan dua orang muda itu dan mereka hanya saling pandang penuh rasa haru. Setelah sadar kembali, Puspol Rini cepat melepaskan pelukannya dan mukanya menjadi merah. Setia Ningsih cepat memegang tangannya dan berkata, adikku yang baik, teguhkanlah hatimu. Ibuku dan ibumu telah gugur dalam perang, gugur sebagai kusuma bangsa, sebagai wanita-wanita berjiwa satria yang gagah perkasa. Kita patut merasa bangga dan kita harus mencontoh mereka. Musuh-musuh yang menewaskan ibu-ibu kita adalah musuh-musuh kita yang sekarang juga, Puspol Rini mengangguk. Dengan kekuatan batinnya ia sudah dapat mengatasi kedukaannya dan dengan tenang ia mendengarkan cerita Setia Ningsih lebih yanjut tentang keadaan keluarganya. Sekarang Kakang Mas Tejolaksono telah menjadi patih muda di Panjalu dan tinggal di Kota Raja bersama Ayunda Ayu Chandra. Mereka hanya berdua saja di sana karena sampai sekarang, Bagus setah belum juga pulang. Setia Ningsih menarik napas panjang mengingat akan nasib buruk Tejolaksono. Untung bahwa belum lama ini Ayunda Endang Pati Broto juga datang ke Panjalu dan sekarang telah bersatu dengan Rakanda Patih Tejolaksono. Puspol Rini menjadi girang mendengar ini, wajahnya mulai berseri kembali. Syukurlah. Hanya sayang bahwa Bagus setah masih belum juga pulang. Kemana saja kah perginya bocah itu menurut penuturan Rakanda Patih Bagus setah diambil murid oleh seorang mahasakti yang berjuluk Bagawan Eka Denta. Entah dibawa pergi ke mana oleh gurunya itu, mendengar ini, Puspol Rini dan Joko Pramono saling pandang sejenak karena mereka teringat akan pesan guru mereka bahwa kelak mereka akan membantu seorang pemuda sakti Mandra Guna. Jangan-jangan Bagus setah anak yang disebut-sebut guru mereka itu. Selanjutnya bagaimana, Yunda Puspol Rini kembali menghadapi Setia Ningsih yang kini mulai menceritakan pengalamannya semenjak ia meninggalkan Selop Nangkep. Ketika mendengar bahwa Endang Pati Broto melahirkan seorang anak perempuan, Puspol Rini girang sekali. Wah, sekarang sudah berapa usianya keponakanku itu? Siapa namanya-namanya Retna Willis dan sekarang usianya sudah lebih 10 tahun? Akan tetapi, ah, sungguh menyedihkan kalau diingat nasib Rekanda Patih terjolak sono. Bagus setah belum pulang dan tidak diketahui berada di mana, sedangkan puterinya yang belum pernah dilihatnya itu, Retna Willis keponakan kita. Mengapa dia? Mengapa tandatanya Puspol Rini bertanya penuh kekhawatiran? Dia baru-baru ini terculik oleh Nini Bumi Garba. Apa tanda tanya? Terculik? Dari tangan Ayunda Endang Pati Broto? Sungguh mengherankan. Siapa berani melakukan hal itu? Siapakah itu Nini Bumi Garba Puspol Rini terkejut, heran, dan marah sekali mendengar ada orang berani menculik puteri Ayundanya yang demikian sakti mandraguna. Aku pun hanya mendengar penuturan Ayunda Endang Pati Broto. Penculiknya bukan manusia biasa. Yang bernama Nini Bumi Garba itu memiliki kesaktian yang tidak lumrah manusia. Jangankan Ayunda Endang Pati Broto yang sama sekali tidak mampu melawannya, bahkan Eang Datu Jiwa yang sakti mandraguna dan sudah menjadi guru Retna Willis sekalipun tidak mampu melawannya, bahkan tewas di tangan Nini Bumi Garba yang menggiriskan itu, Puspol Rini dan Joko Pramono terkejut sekali. Mereka itu melongo ketika mendengarkan penuturan Setia Ningsih tentang kehebatan Nini Bumi Garba, dan diam-diam mereka ikut prihatin dan marah sekali. Kami berdua sedang bertugas menyelidiki kemana dibawanya Retna Willis oleh Nini Bumi Garba, namun semua penyelidikan kami tidak ada hasilnya. Nenek itu seperti lenyap di telan bumi, kata Pangeran Panji Sigu setelah istrinya menuturkan tentang pasukan rahasia yang dibentuk dan dipimpin oleh Pangeran Dharmoku Sumo sendiri, bersama Patih Tejolak Sono. Karena itu, tidak ada jalan lain bagiku untuk kembali ke jenggala, menghadap Ramanda Prabu dan kurasa di istana aku akan dapat mendengar tentang Nini Bumi Garba yang melarikan Retna Willis. Dalam perjalanan ke jenggala, kami bertemu dengan Gagak Dwipa dan Gagak Krode sehingga hampir saja kami tertimpa malapetaka, akan tetapi hal itu sama saja seperti menyerahkan diri ke tangan musuh Joko Pramono berseru. Paduka sudah dikenal oleh semua orang dan agaknya kini para prajurit dan petugas jenggala telah dikuasai oleh mereka yang mencengkeram jenggala dan yang memusuhi paduka. Sebaiknya, kami berdua saja yang pergi menyelidik ke sana karena kami tidak dikenal, benar sekali apa yang dikatakan Joko Pramono. Ayunda Setia Ningsih dan Rakanda Pangaran lebih baik jangan memasuki jenggala karena hal itu akan berbahaya sekali, kata pula Puspor ini. Akan tetapi Setia Ningsih tidak menjawab, hanya menoleh kepada suaminya dan menanti jawaban dan keputusan dari mulut suaminya. Pangaran Panji Sigi tersenyum akan tetapi menggelengkan kepalanya, menarik napas panjang dan berkata, sungguh tepat pendapat Adimas Joko Pramono. Akan tetapi, aku ingin bertanya pendapat Adimas Joko Pramono. Bagaimana andai kata Adimas yang menjadi aku, melihat Ramanda Prabu di jenggala di cengkeram pengaruh jahat, terancam keselamatan beliau oleh Anasir Anasir yang menguasai kerajaan? Apa yang akan Adimas lakukan? Apakah hanya akan memandang dari jauh saja Joko Pramono menghela napas panjang dan mengangguk maklum? Maaf bukan sekali-kali saya tadi tidak percaya akan jiwa kepahlawanan paduka, melainkan tadi saya hanya berpikir tentang bahaya-bahaya yang mengancam paduka. Tentu saja, kalau saya menjadi paduka, saya akan mendekati seng Prabu dan akan membelanya dengan seluruh jiwa raga saya, sesuai dengan tugas Dharma Bakti seorang satria terhadap negaranya. Pangeran muda itu tertawa dan memandang Joko Pramono dengan sinar matukagum. Sudah kuduga, takkan ada bedanya antara orang-orang yang menjunjung tinggi Dharma Bakti sebagai seorang manusia yang tahu akan kebesaran dan keadilan, yang tahu akan tugas-tugas kewajibannya sebagai seorang manusia, tugas di dalam mengisi hidup yang tak lama ini. Karena persamaan pendapat ini, maka makin yakirlah hatiku bahwa aku bersama istriku harus kembali ke jenggala, apapun yang akan kami hadapi kelak. Tugaskulah untuk membela beliau, tugasku pula untuk mengingatkan beliau akan kelalaian dan kehilafan beliau. Setia Ningsih, istriku, beranikah engkau mengunjungi istana jenggala di mana banyak menanti musuh-musuh berilmu tinggi untuk mencelakakan kaita Setia Ningsih? Memandang suaminya dengan pandang matu mesra dan wajah berseri. Sudah menjadi tugas mutlak seorang istri untuk mengabdi suaminya, mengikuti suaminya kemanapun juga junjungannya itu pergi. Tiada kesenangan dunia yang akan dapat menyelewankan kesetiaannya, tiada pula kesengsaraan yang akan dapat membuat ia meninggalkan sisi suaminya. Pangeran muda itu tertawa terbahak, makin girang dan besar hatinya. Tepat sekali. Engkau Setia Ningsih, kesetiaan Kassel, bukan hanya nama belaka, namun menjadi watak lahir batin Pusporini dan Joko Pramono melihat dan mendengar dengan hati penuh rasa kagum dan terharu. Pusporini memeluk kakak dirinya dan berkata, betapa aku dapat membiarkan Ayunda pergi bersama Rakanda Pangeran menghadapi bahaya hebat di jenggala? Tidak, Ayunda, aku tidak dapat berdiam diri saja. Aku akan menemanimu dan membantumu mencari jejak nini bumi garba yang melarikan Retna Wills benar sekali. Aku pun siap membantu dan biarlah hamba menjadi pembantu paduka, Rakanda Pangeran kata pula Joko Pramono dengan sikap gagah. Pangeran Panji Sigit Girang bukan main dan memegang pundak pemuda perkasa itu. Hati kami menjadi lebih mantap, lebih besar dan tabah dengan bantuan kalian berdua yang sakti mandera guna. Sungguh bahagia hatiku dapat menjadi suami seorang seperti Adinda Setia Ningsih yang memiliki keluarga gagah perkasa, dan, aku yakin bahwa engkau pun akan menjadi keluarga kami. Adimas Joko Pramono wajah pemuda itu menjadi merah akan tetapi lebih merah lagi kedua pipi Pusporini ketika ia bertemu pandang dengan Joko Pramono. Melihat ini, Pangeran Panji Sigit Girang bertawa bergelak dan Setia Ningsih ikut tertawa sambil merangkul punda adik tirinya. Dengan semangat tinggi dan hati besar, empat orang muda perkasa ini lalu melanjutkan perjalanan mereka menuju ke kota Raja Jenggaya, menentang bahaya yang mereka tahu sedang menantinya di kora raja itu, bagaikan mulut lebar seorang raksasa yang siap untuk mencaplok mereka. Ketika empat orang muda ini memasuki kota raja, semua matu memandang mereka penuh takjub dan keheranan. Akan tetapi masih banyak pula rakyat yang mengenal Pangeran Panji Sigit dan tak lama kemudian terdengar teriakan-teriakan girang mereka dan setelah beberapa orang penduduk tua menjatuhkan, diri berlutut di pinggir jalan, semua orang lalu berlutut menyembah dan berderet-deret di sepanjang jalan yang mereka lalui. Gusti Pangeran Panji Sigit datang tanda seru Gusti Pangeran yang kita cinta telah kembali tanda seru teriakan-teriakan ini cepat sekali sampai ke istana mendahului mereka sehingga mengejutkan hati Pangeran Kukutan yang mendengar akan datangnya adik tirinya itu. Kalau Pangeran Kukutan terkejut dan khawatir, adalah Sumintan yang cepat bangkit dari tempat duduknya dengan muka merah padam. Wanita itu telah menjadi seorang wanita yang masak, berusia kurang lebih 27 tahun, bertubuh padat yang tertutup pakaian yang serba indah dan ketat, wajahnya manis dan terutama sekali sepasang matanya membayangkan kecerdikan dan wibawa, dengan kerling tajam mengiris jantung, dan mulutnya yang membayangkan hamba nafsu berahi, bibir yang dapat bergerak-gerak menantang. Begitu mendengar disebutnya nama Pangeran Panji Sigit, di dalam pandang matanya timbul api gairah yang menyala-nyala, dadanya yang membusung itu agak kerombak dan ia cepat memerintahkan abdinya untuk memanggil Pangeran Kukutan. Kemudian ia mengundurkan memasuki ruangan belakang, sebuah ruangan rahasia yang khusus ia pergunakan untuk mengadakan pertemuan rahasia dengan sekutu-sekutunya, tempat yang rahasia dan aman daripada gangguan orang luar yang tidak dikehendaki kehadirannya. Disinilah ia menanti kedatangan pembantunya yang paling setia, juga kekasihnya yang terdekat di antara sekian banyaknya pria-pria muda yang menjadi kekasihnya, atau lebih tepat menjadi alat-alat permainannya menurutkan hawa nafsu. Wanita ini duduk termenung, menanti kedatangan Pangeran Kukutan dengan mati setengah dipejamkan, suatu kebiasaan jika wanita itu sedang memutar otaknya mencari siasat. Tak lama kemudian, daun pintu didorong dari luar dan masuklah Pangeran Kukutan yang langsung menghampiri wanita yang masih duduk menyandarkan punggung dan lehernya ke sandaran kursinya. Pangeran yang sudah biasa memasuki ruangan ini, yakin bahwa ruangan itu merupakan tempat yang aman, tak perlu menutupkan daun pintu karena takkan ada seorang pun manusia berani mengintai atau mendengarkan, dan di sekeliling tempat itu telah terjaga kuat sekali oleh pengawal-pengawal pilihannya. Ia langsung menghampiri Sumington yang untuk kesekian kalinya ia terpesona menyaksikan wanita ini duduk dengan kepala menengadah, mukanya yang cantik itu tampak nyata, metu yang berbulu lentik setengah terkatuk, mulut yang manis itu setengah terbuka sehingga di antara sepasang bibir yang penuh, merah dan merupakan sumber kehangatan nafsu itu tampaklah ujung deretan gigi hampir menjepit ujung lidah yang kecil merah, tampak sebagian rongga mulut yang merah gelap. Biarpun pangeran kukutan itu bukan seorang laki-laki alim, bahkan sebaliknya dia seorang pria yang selalu mengejar dan mendapatkan wanita-wanita cantik mempergunakan kekuasaan, kedudukan, dan ketampanannya, namun setiap kali bertemu dengan Sumington, selalu gelora darahnya dipanaskan nafsu berahi. Duhai, Adinda Sumington, alangkah cantik jelita engkau tanda seru. Siang hari engkau memanggilku, apakah tidak dapat menahan lagi tanda tanya ia membungkuk dan mencium bibir ternganga itu? Sumington baru sadar dari lamunannya, dan sejenak ia membiarkan pria yang menjadi pembantunya itu menikmati ciumannya. Akan tetapi ketika tangan pangeran itu mulai menggerayang, ia cepat memegang tangan itu, merenggutkan dirinya secara halus dan berkata lirih, Duduklah, pangeran. Aku memanggilmu karena urusan penting. Bukan saatnya untuk bermain cinta, sesuatu dalam suara wanita yang sudah hamat dikenalnya ini membuat pangeran kukutan cepat melangkah mundur. Seluruh geirah nafsunya lenyap seperti asap dihemus, angin. Ia maklum bahwa dalam keadaan seperti itu, Sumington mempunyai persoalan pelik yang harus ia tanggapi dengan kepala dingin dan dengan penuh kesungguhan. Akan tetapi dia pun dapat menduga bahwa tentu wanita yang amat cerdik ini yang sesungguhnya telah mengangkat dirinya menjadi pangeran mahkota, calon raja, yang sesungguhnya merupakan pucuk pimpinan dalam persekutuan mereka yang kini telah menjadi kuat sekali, mencengkeram seluruh jenggala dalam kekuasaan mereka telah mendengar akan munculnya pangeran panji segit di kota raja. Pangeran, apakah hengkau sudah mendengar akan munculnya ancaman bagi ketenteraman kita pangeran kukutan tersenyum? Apakah hengkau maksudkan munculnya panji segit dan tiga orang temannya di kota raja Sumington mengangguk dan mengerutkan alisnya yang kecil panjang menghitam? Pangeran, mengapa engkau memandang rendah dan menganggap hal ini sepele saja? Bukankah kemarin dulu engkau sendiri yang melaporkan akan kedatangan Paman Cikelwi Sangkoro yang menceritakan betapa anak buahnya tewas oleh kesaktian pangeran panji segit, dan terutama tiga orang temannya itu harap tenangkan hatimu, dia jeng. Telah ku selidiki dan dengar dari Paman Cikelwi Sangkoro bahwa panji segit datang bersama istrinya yang bernama Setia Ningsih dan dua orang muda laki-laki dan wanita yang tak dikenal. Memang, menurut penuturan Paman Cikelwi Sangkoro, laki-laki dan wanita yang tak dikenal itu memiliki kepandayan yang lumayan sehingga Paman Cikel sendiri terdesak, akan tetapi hal ini tak perlu dikhawatirkan. Kami sudah siap sedia dan Paman Cikelwi Sangkoro telah mendatangkan bantuan orang-orang sakti dan aku tanggung bahwa sebelum panji segit dan teman-temannya sempat menghadap Ramanda Prabu, mereka berempat sudah akan menjadi mayat yang tak dikenal orang lain di mana kuburnya. Hahaha aku hanya mengharap agar engkau dapat menahan Ramanda Prabu supaya tidak berkesempatan mendengar akan munculnya panji segit, apalagi menemuinya, tiba-tiba Suminten menepukan telapak tangannya pada lengan kursinya dan berseru marah, bodoh sekali rencana itu pangeran kulekutan berubah air mukanya. Ia maklum betapa bahayanya kalau wanita yang cumbu rayunya dapat membuat ia lupakan segala itu sedang marah. Cepat ia bertanya, apakah yang salah? Harap suka cepat memberitahu agar aku dapat mengatur, engkau merencanakan untuk menggunakan kekerasan membunuh mereka sebelum mereka bertemu Seng Prabu. Dengan demi klan rakyat yang telah mengetahui kedatangan pangeran panji segit akan menjadi curiga. Alangkah bodohnya. Tidak. Hal ini, kemunculannya ini tentu merupakan siasat dari tokoh-tokoh panjalu dan kalau kita menggunakan kekerasan membunuhnya, tentu akan mereka pergunakan untuk mengusik hati Seng Prabu sehingga timbul kebenciannya kepada kita. Engkau tahu betapa besar kasih sayang Seng Prabu kepada pangeran panji segit apa salahnya kalau Ramanda Prabu mengetahuinya. Keadaan Ramanda Prabu sudah, ha sedemikian lemahnya, tinggal menggencat sedikit saja tentu mati ah, engkau temiata masih dikuasai hatimu yang penuh rencana kekerasan. Apakah yang menjadikan kita berhasil sampai begini jauh kalau bukan karena siasat halusku? Dan kini hendak kau rusak dengan siasat yang kasar dan liar seperti siasat orang-orang hutan pangeran kukutan menunduk. Baiklah, saya akan melakukan segala petunjukmu. Sekarang bagaimana baiknya untuk menghadapi panji segit dan teman-temannya itu siasat lawan yang halus harus kita balas dengan siasat lebih halus lagi. Kalau memang panji segit dan teman-temannya itu memiliki kedikdayaan, mengapa kita tidak bersiasat untuk memperalat mereka demi keuntungan kita? Mendekatlah, dan dengarkan baik-baik rencana siasatku, kemudian rendingkan masak-masak dengan para sakti yang membantu kita. Dengan penuh geirah pangeran kukutan melangkah maju, lalu berlutut dekat kursi wanita itu agar mulut wanita itu yang berbisik-bisik dapat mendekat telinganya. Terdengar bisikan-bisikan lirih dan hawa mulut itu meniup-niup telinganya. Kalau saja urusan itu tidak amat penting, tentu pangeran kukutan sudah lupa diri karena tidak dapat menahan gelora hatinya. Akan tetapi ia melawan desakan nafsu ini dan mendengarkan penuh perhatian. Sampai beberapa lama ia di ruangan itu tidak terdengar apa-apa lagi kecuali suara berbisik-bisik yang keluar dari mulut suminten dan didengar oleh pangeran kukutan yang kadang-kadang mengangguk-angguk dengan sinar mata penuh kekaguman. Sementara itu, dua pasang orang muda yang memasuki kota raja, pangeran Panji Sigit, Setia Ningsih, Joko Pramono dan Pusporini, sibuk menerima sambutan penduduk yang memberi hormat kepada pangeran Panji Sigit. Sambil tersenyum-senyum seng pangeran terpaksa memperlambat langkahnya, bahkan kadang-kadang berhenti untuk menyapa seorang dua orang penduduk tua yang telah dikenalnya. Akhirnya, mereka berempat ini dapat juga sampai di istana, akan tetapi setibanya di pintu gerbang istana setelah melewati alun-alun yang lebar, mereka terpaksa berhenti di depan ujung tombak para penjaga pintu gerbang luar. Tidak ada orang yang boleh melalui pintu gerbang ini tanpa izin. Andika berempat telah mendapat izin siapakah hendak memasuki daerah istana bentak seorang di antara para penjaga itu. Pangeran Panji Sigit menahan kemarahannya. Dia melangkah maju dan memandang mereka dengan sinar metu, tajam, kemudian berkata, benarkah ucapan tadi keluar dari mulut penjaga pintu gerbang luar istana jenggala? Ataukah kalian ini prajurit penjaga yang palsu? Karena kalau prajurit-prajurit jenggala pasti akan mengenal Pangeran Panji Sigit memang, semua penjaga dan pengawal istana kini telah diganti oleh orang-orang kepercayaan Pangeran Kukutan dan Kipatihwar utama. Semua petugas lama telah dienyahkan dan diganti orang-orang baru. Karena sebagian besar di antara penjaga dan pengawal baru adalah orang-orang luar, maka tentu saja mereka ini tidak mengenal Pangeran Panji Sigit. Para penjaga itu terkejut dan saling pandang, ragu-ragu menghadapi pemuda tampan yang memandang mereka penuhi bawah itu. Pada saat itu, terdengar bentakan, Eh, para penjaga tolol. Tidak lekas membuka pintu gerbang untuk junjungan kalian Pangeran Panji Sigit. Kalian benar-benar minta dihukum picis para penjaga itu menjadi pucat wajahnya karena yang mementak dan menegur mereka itu adalah Pangeran Kukutan sendiri. Pintu gerbang segera dibuka dan Pangeran Kukutan menyambet adik tirinya dengan penuh kegembiraan. Duhai Adinda Pangeran, betapa besar rasa bahagia di hatiku mendengar sorak-sorai rakyat yang mengabarkan akan kembalimu. Ah, betapa Adinda telah menyusahkan hati seluruh keluarga istana karena kepergian Adinda tanpa sebab dan tanpa pamit tanda seru sambil berkata demikian, Pangeran Kukutan merangkul punda adik tirinya itu dengan wajah berseri-seri. Pusol ini dan Joko Pramono saling bertukar pandang. Kelirukah cerita yang mereka dengar dari Pangeran Panji Sigit Tentang Pangeran Kukutan yang dikatakannya berhati palsu. Ketika Pangeran itu muncul, tadi Panji Sigit telah membisikkan bahwa itulah Pangeran Kukutan yang kini menjadi putra mahkota. Ataukah cerita Pangeran Panji Sigit hanya merupakan fitnah yang timbul dari hati yang iri? Buktinya, kini Pangeran Kukutan yang tampan dan kelihatan gagah itu menyambut adiknya dengan sikap begitu riang. Tampak oleh mereka betapa jauh bedanya wajah kedua orang Pangeran Putra Raja Jenggala itu. Adinda Panji Sigit, Mengapa tidak mengabarkan lebih dulu kalau hendak pulang? Tentu akan kami sambut dengan pesta. Ah, sekarang pun belum terlambat. Kepulangan adinda akan kita rayakan dengan pesta yang meriah terima kasih, Kakanda Pangeran, akan keramahan Kakanda. Akan tetapi tidak perlu kiranya diadakan penyambutan dengan pesta. Saya pulang hanya untuk menghadapkan Jeng Rama, untuk memperkenalkan istri saya dan untuk mendekati beliau yang sudah sepuh, Garwamu, isterimu. Ah, betapa mengembirakan. Yang manakah Garwamu, adinda Pangeran Kukutan berseru girang sambil memandang berganti-ganti kepada Pusporini dan Setia Ningsih. Kalau Joko Pramono menganggap Pangeran itu amat ramah dan sikapnya wajar, adalah kedua orang wanita ini yang dapat menangkap pandang mata penuh gairah menyinar dari balik wajah berseri itu. Pandang mata yang seolah-olah dapat menelanjangi pakaian mereka. Ada pun Pangeran Kukutan yang memandang dua orang wanita muda itu, diam-diam menelan ludah dan mengilar karena sukar baginya memilih mana yang lebih denok dan jelita di antara kedua orang wanita itu. Yang seorang ayu kuning dan yang kedua hitam manis, namun keduanya memiliki daya penarik yang khas. Dia hanya pura-pura saja tidak tahu karena sesungguhnya, pandang mata yang sudah berpengalaman sebagai seorang pelahap wanita itu sekilas pandang saja sudah mengenal mana gadis yang bersuami dan mana yang belum. Pangeran Panji segit tidak heran menyaksikan penyambutan manis dari Pangeran Kukutan karena dia sudah mengenal kepalsuan kakak tirinya ini. Akan tetapi, sungguh diluar dugaan bahwa kakak tirinya akan bersikap semanis itu, padahal tadinya ia mengira bahwa tentu tidak akan disambut dengan ujung senjata. Betapapun juga, karena mengenal watak Pangeran Kukutan, ia tetap waspada dan menduga bahwa tentu ada maksud-maksud tersembunyi di balik penyambutan manis ini. Terpaksa ia pun lalu memperkenalkan Setia Ningsih. Dia inilah istriku, kakanda Pangeran. Namanya Setia Ningsih dan dia adalah adik kandung Ayunda Endang Pati Broto. Apa tanda tanya sepasang metu yang maniknya agak kebiruan itu memelalak. Pangeran Kukutan memiliki manik metu yang agak kebiruan dan hal ini bagi sebagian besar wanita yang bertemu dengannya menjadi sebuah daya penarik yang kuat, sebaliknya bagi yang mengerti, warna itu menjadi tanda akan watak seorang pria yang gila wanita. Diam-diam Pangeran Kukutan terkejut dan gentar karena dia sesungguhnya tidak tahu bahwa istri Pangeran Panji Segit adalah adik kandung Endang Pati Broto. Meremang bulu tengkutnya kalau ia teringat akan istri mendiam Pangeran Panji Rawit itu. Adik kandung Ayunda Endang Pati Broto istri mendiam kakanda Pangeran Panji Rawit yang sakti mandraguna, Ah, betapa menggirangkan hal ini tanda seru ia cepat-cepat membungkuk untuk membalas penghormatan setia ning sih, dan pada saat itu hanya dia sendiri yang tahu bahwa hatinya teledaklah segirang ucapan mulutnya, Dinda Pusporini ini pun adik teri Ayunda Endang Pati Broto, sedangkan Adimas Joko Pramono ini adalah sahabat baiknya tunggal guru, Pangeran Panji Segit memperkenalkan dua orang pemuda itu dan sejenak pandang mata Pangeran Kukutan menatap kedua orang muda itu penuh selidik. Hmm, pikirnya. Jadi mereka berdua inikah yang oleh Cekelwi Sangkoro dikatakan sebagai dua orang muda yang amat sakti? Kelihatan ini tidak seberapa. Marilah, Adinda Pangeran, marilah beristirahat di tempatku. Sudah kusediakan kamar-kamar untuk kalian berempat. Tentu Adinda lelah karena perjalanan jauh dan perlu istirahat, Mereka berlima lalu memasuki halaman istana yang lebar. Kakanda, saya ingin segera pergi menghadap Kanjeng Rama. Sudah amat rindu hati saya karena lama tidak menghadap. Ah, sayang sekali, Dimas. Kanjeng Rama kini sudah sepuh dan kesehatan beliau banyak mundur. Kanjeng Rama banyak beristirahat dan kalau tidak beliau kehendaki, siapapun juga dilarang mengganggu. Akan tetapi, tentu saja aku akan segera menyampaikan berita kedatangan Adinda ini melalui Ibunda Selir. Ketahuilah bahwa kini Kanjeng Rama tidak suka diganggu oleh siapa juga kecuali Ibunda Selir, satu-satunya orang yang diperkenankan memasuki kamar peraduannya tanpa izin. Hanya Ibunda Selir saja yang kini siang malam melayani dan merawat Kanjeng Rama, diam-diam hati pangeran Panji segi tertusuk karena ia dapat menduga bahwa tentu Suminten itulah yang dimaksudkan Ibunda Selir. Dia pun tahu bahwa sebetulnya keadaan Ramandanya seperti seorang tawanan sungguhpun hal ini tidak diketahui oleh siapapun juga, oleh Ramandanya pun tidak. Akan tetapi ia tidak mau memperlihatkan pengetahuannya ini dan bertanya, ah, sampai begitu memelas keadaan Rama? Ibunda Selir yang manakah yang begitu setia dan baik hati terhadap Kanjeng Rama siapa lagi kalau bukan Ibunda Selir Suminten, Dimas Pangeran? Kiranya saya tidak berlebihan kalau mengatakan, seperti diketahui oleh semua orang, bahwa kalau tidak mendapat perawatan yang amat baik dari Ibunda Selir, ah, entah bagaimana jadinya dengan Kanjeng Rama tanda seru. Sudahlah, mari kita beristirahat di sana dan kita dapat bercengkerama senaknya, akan tetapi, mendengar keadaan Kanjeng Rama, saya makin tak kuat bertahan lama-lama untuk segera menghadap, jangan khawatir, sebentar akan ku sampaikan kepada Ibunda Selir agar dilaporkan kedatangan dan kehendak adinda itu kepada Kanjeng Rama Prabu, demikianlah Pangeran Kukutan mulai menjalankan siasat yang telah direncanakan oleh Suminten. Empat orang muda itu diterima dengan sambutan ramah, ditempatkan di gedung tempat tinggal Pangeran Kukutan sendiri karena keadaan di istana telah mengalami banyak perombakan sehingga tempat yang dahulu ditinggali Pangeran Panji Segit telah lenyap pula. Mereka dijamu dengan hidangan-hidangan lezat dan dihibur dengan pertunjukan tari-tarian dan tembang-tembang yang dilakukan para seniwati pilihan di Jenggala. Sementara itu, Suminten juga tidak tinggal diam, melainkan melaksanakan bagiannya dalam siasat itu. Suminten mengunjungi Seng Prabu di dalam kamarnya, seperti biasanya merayu Raja Tua ini dan untuk kesekian kalinya Seng Prabu terbuai mabuk dalam pelukan wanita ini yang merupakan tempat ia menikmati hidup terakhir, tempat ia mencurahkan kasih sayangnya dan sumber satu-satunya yang dapat menghibur segala duka nestapa dan kekosongan usia tua. Berkat rayuan-rayuan Suminten, Seng Prabu yang tua itu seolah-olah menjadi boneka yang semata metu hidup untuk mengabdi nafsu berahinya terhadap Suminten, tidak ada kemauan dan semangat sedikit pun juga untuk memikirkan hal-hal lain, siang malam hanya terlena dalam buayaan cinta nafsu yang tak kunjung padam, yang sengaja selalu dikobarkan dan dinyalakan oleh Suminten. Sedemikian hebat pengaruh nafsu ini bagaikan api bernyala-nyala selalu karena mendapat makanan bahan bakar berupa tubuh Suminten dan sikapnya yang merayu mesra, sehingga sudah berbulan-bulan Seng Prabu tidak lagi mau memperdulikan urusan lain, bahkan jarang keluar dari dalam kamarnya yang seolah-olah disulap berubah menjadi surga dunia oleh Suminten setelah untuk kesekian kalinya Seng Prabu terlena mabuk, penuh kepuasan dan kenikmatan, rebah berbantal paha selir yang dicintanya itu, seperti seorang pemadatan kekenyangan menghisap madat, dalam keadaan setengah sadar setengah pulas, Suminten membelai rambut penuh ubah yang panjang terurai itu sambil berkata manis, gusti junjungan hamba. Paduka yang menjadi sumber kebahagiaan hamba, ada sebuah berita yang amat menyenangkan dan hamba yakin paduka tentu akan gembira sekali mendengar berita yang hamba bawa ini. Kedua lengan raja tua itu merangkul pinggang yang ramping dan dengan matel, terpejam mukanya dibenamkan ke perut, tidak ada berita lebih bahagia daripada kehadiranmu di dekatku, Suminten. Suminten tersenyum. Ah, paduka selalu melimpahkan cinta kasih paduka kepada hamba dengan perbuatan dan kata-kata, untuk itu hamba berterima kasih dan bersyukur kepada para dewata. Akan tetapi berita ini benar-benar akan menambah kebahagiaan di hati paduka, yaitu bahwa putera kita pangeran Panji Sigit telah pulang, sepasang matel, tua itu dan wajah yang keriputan berseri. Seng Prabu bangkit perlahan dari paha selirnya. Benarkah? Di mana dia? Puteraku Panji Sigit, di mana dia? Suruh dia datang menghadap. Nah, bukankah paduka menjadi bahagia sekali benar? Terima kasih, Suminten. Memang berita ini amat mengembirakan. Akan tetapi, sebelum puteranda pangeran diminta menghadap, hendaknya paduka mengerti pula akan hal-hal yang tidak menyedapkan hati. Apakah maksudmu sebelum pulang, dia telah menghadap, Seng Ratu? Hem, bukan itu saja, malah baru saja dia pulang dari Panjalu, Hem, kalau begitu, mengapa? Apa salahnya dia menghadap rakanda Prabu di Panjalu? Bukan itu persoalannya. Akan tetapi, agaknya dia telah mendengarkan banyak bisik-bisik fitnah tentang paduka, tentang hamba, dan agaknya dia pulang membawa hati yang penasaran dan dendam. Hamba sungguh tidak menghendaki puteranda pangeran Panji Sigit memusuhi kita, Gusti, karena hamba tahu betapa sayang hati paduka terhadapnya. Karena itu, sebaiknya kalau paduka melarang dia bicara tentang masa lampau, bahkan memberi kedudukan kepadanya, memerintahkan dia menjadi pembantu puteranda pangeran kukutan untuk menjaga ketenteraman kerajaan paduka yang memang sudah menjadi kewajibannya, Raja Tua itu mengangguk-angguk. Tidak aneh kalau dia yang masih muda itu dapat terpengaruh. Dan ucapanmu memang tepat sekali. Seorang muda harus diberi tugas kewajiban sehingga tertanam jiwa setia dan patuh akan perintah. Ada yang mengembirakan lagi akan, eh tapi juga mengkhawatirkan. Apalagi dia pulang dengan, istrinya-istrinya? Dia sudah beristeri? Wah, akan tetapi hal ini mengembirakan. Mengapa mengkhawatirkan karena istrinya adalah adik kandung Endang Pati Broto, OOO 0DW 0OO?